Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Mang Odoi Kali ini Mang Odoi kebingungan nih Katanya, katanya Mang Odoi mau nge-bisnis Jadi tukang kayu, kemudian bikin-bikin apa Bikin-bikin semacam mainan, kemudian patung-patung hiasan Dan lain-lain, sudah dibikin sih Alat-alatnya sudah dibuat Akan tetapi ketika nyoba ternyata mungkin Dulu ya, waktu kuliah di seni lupa UP Mang Odoi sangat ahli dalam hal mematung Dan membuat benda-benda estetik gitu ya Tapi sekarang, waduh guys Apa, tangan ini rasanya ringsek gitu Padahal Mang Odoi sudah menggunakan alat-alat yang bagus gitu ya Tapi mungkin ketika bikin Apa, bikin Ban-ban untuk Ban-ban untuk mainan estetik Kemudian Mau bikin gergadi bentuk Aduh, ternyata pepareolan Gegemen Jadi hasilnya sangat abstrak Padahal tadinya pengen mulus gitu ya Tapi Ya, nanti Mang Odoi coba lagi ya Membuat sebuah Apa, sebuah Miniatur gitu ya Jadi Mang Odoi bakalan mau bikin Miniatur Pertama-tama Yang diperlukan oleh kita yaitu Buku skepsa Ini untuk Rancangan miniatur apa Yang akan kita buat nanti Misalkan gini ya Ini Nggak kelihatan ya Waduh Bapaknya Oke Ini rancangan dulu aja ya teman-teman Mungkin Mau wadah mau bikin Semacam Apa ya Miniatur Pesawat terbang gitu Ini rancangannya mungkin demikian nanti Atau gini ya Jadi ini polanya nanti Apa, di Ini Dicoba-coba dulu Desainnya mau bagaimana Artinya dan konsep mungkin bisa Tapi ketika membuat Hasil karyanya Jangan menggunakan Jangan ditiru sama anak-anak Setidaknya harus 17 tahun ke atas Karena ini Akan menggunakan alat-alat Seperti ini Mesin gergaji nanti ya Kemudian nanti ada Mesin serut Dan bubut Jadi harus hati-hati Pengerjaannya Kemudian setelah itu Membuat mal gini Nanti di-taplakin Jadi di Dibuat Dibuat di media Yang akan kita Pakai sebagai medianya Misalkan mengode ini Menggunakan kayu Sanokling Ini kayu sanokling ya teman-teman Bukan jati Belanda Karena ini Bentuknya Hitam Kalau jati Belanda Ini yang Nanti mengode Dicampurkan aja Antara jati Belanda Dan sanokling Oke Lanjut Ini untuk yang pertama Mengode Bikin Apa Bikin Roda Roda Dari Katanya Kayu sanokling Tapi Keliatannya Mirip Jati Belanda Yang dibakar Oke teman-teman Kita lanjut Ke tahap Pemotongan Yaitu Pemotongan Bahan Sanokling Ini Tapi sebelumnya Mengode Pakai kacang Terlalu ya Supaya Lebih jelas Oke Ini Jadi Akan Mengode Akan Memotong Bagian Sayap Dan Roda Untuk Kayu Sanokling Ini Kita Nyalakan Oke Bismillahirrahmanirrahim Ini Ini Mau Dari Untuk Pertama Kalinya Nih Ke Langsung Bahan Oke Anak Anak Di Di Anak selamat menikmati 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 selamat menikmati